Apa? Mengambil tanggung jawab? Apa sebenarnya yang terjadi sehingga Siaping harus bertanggung jawab? Beberapa siswa terdekat segera mendengar kata-kata Jiang Yaru dan segera mulai bergosip. Iya, masalah ini bahkan tidak bisa diketahui oleh guru. Hal buruk macam apa itu? Seorang siswa juga sangat ingin tahu. Mereka memperhatikan percakapan antara Siaping dan Jiang Yaru. Mau bagaimana lagi, primadona sekolah selalu menjadi pusat perhatian, kemanapun dia pergi. Aku baru saja melihat Jiang Yaru. Dia bergegas ke pagi-pagi sekali dengan dua mata panda. Dia mungkin belum tidur sepanjang malam dan berada di bawah banyak tekanan. Seorang siswa sangat jeli, saya tidak berpikir dia akan menemukan Siaping untuk menyelesaikan skor begitu dia tiba. Dia menangkapnya di luar di tempat, seolah-olah dia sedang menangkap seorang pesinah. Saya kira keduanya mereka berselingkuh. Menebak pantatku, sudah jelas sesuatu yang besar telah terjadi. Seorang siswa laki-laki dengan marah berkata, dia sudah harus bertanggung jawab, jadi apa lagi yang harus dikatakan. Pasti bajingan Siaping yang meninggalkan Jiang Yaru dan membawanya ke hotel, menyebabkan dia hamil dan mengalami kecelakaan. Itu sebabnya Jiang Yaru ingin dia bertanggung jawab. Banyak ekspresi siswa berubah. Itu tidak mungkin. Melihat mata marah Jiang Yaru dan wajahnya yang memerah, dia tampak seperti bunga pir yang menangis. Tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, dia terlihat seperti wanita yang sedang hamil tiga bulan dan telah ditelantarkan oleh suaminya. Tidak mungkin, bajingan Siaping itu berpenampilan rata-rata dan berasal dari keluarga miskin. Bagaimana dia bisa mengambil primadona sekolah Jiang Yaru? Bahkan aku tidak memiliki kualifikasi, bagaimana dia bisa memiliki kualifikasi? Seorang siswa tidak mempercayainya, jadi dia mati-matian mencoba menjelaskan, memberi tahu siswa di sekitarnya untuk tidak mempercayai tebakan yang tidak masuk akal seperti itu. Apa yang tidak bisa dipercaya? Aku mendengar lama bahwa Siaping dan Jiang Yaru adalah tetangga dan sudah saling kenal sejak mereka masih muda. Mereka adalah kekasih masa kecil dan keduanya mengembangkan perasaan satu sama lain. Kemudian pada malam yang gelap dan berangin, ketika orang tua mereka tidak ada di rumah, mereka menyalakan api dan tidak dapat dihentikan. Sialan, aku pernah melihat adegan ini di TV. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu benar-benar hidup. Inilah yang disebut, pavilion yang paling dekat dengan air menikmati sinar bulan terlebih dahulu. Jangan lihat penampilan jelek Siaping, tidak ada keuntungan di sekujur tubuhnya, tapi keuntungan menjadi tetangga terlalu besar. Kami sama sekali tidak berada di level yang sama. Itu mungkin karena api-api kayu kering itu. Pada akhirnya, dia memenangkan penawaran. Satu kesalahan langkah membawa penyesalan abadi. Tidak heran dia mendapat banyak tekanan. Dia bahkan memiliki mata panda. Seorang gadis SMA yang hamil adalah berita besar. Siaping yang tak tahu malu, dia sudah membuat Jiang Yaru hamil dan berhubungan dengan primadona sekolah, dan dia masih belum puas. Dia benar-benar ingin meninggalkannya setelah memanfaatkannya. Dia mencoba membuat marah pria dan dewa. Menurut selentingan, Siaping mungkin memiliki wanita lain di sekolah lain. Dia jatuh cinta dengan lima atau enam wanita. Benar-benar bajingan, dia juga memiliki wanita di sekolah lain. Aku tidak menyangka Siaping ini, yang terlihat sangat jujur, adalah orang seperti itu. Banyak siswa membicarakannya, dan emosi orang banyak melonjak. Beberapa yang lebih jahat bahkan menyebarkan desas-desus, mengatakan bahwa Siaping menginjakan kaki di beberapa perahu. Tiba-tiba kelas menjadi heboh. Mendengar kata-kata di sekitarnya, wajah Jiang Yaru memerah seperti tomat. Dia tidak pernah berpikir bahwa kata-katanya akan disalahpahami sedemikian rupa. Dia jelas tidak bermaksud seperti itu sama sekali. Baiklah, baiklah, jika ada yang ingin kamu katakan, kita bisa membicarakannya saat kita sampai di rumah. Jangan membuat masalah di sini, jangan sampai orang lain menertawakanmu. Meskipun Siaping tidak tahu mengapa Jiang Yaru begitu marah, dia tidak ingin digosipkan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, kita bisa membicarakannya di rumah. Banyak siswa yang terkejut, bukankah ini percakapan antara suami dan istri tua? Biasanya, ketika suami istri sedang bertengkar di luar dan dikerumuni orang, suami akan berbicara dengan istrinya seperti ini. Dalam adegan semacam itu, ekspresi keduanya sangat mirip dengan apa yang mereka lakukan sekarang. Ini adalah pemahaman diam-diam yang telah dikembangkan sejak lama. Suasana di antara mereka seperti suami istri yang sudah tua. Ini adalah tampilan kasih sayang publik. Ya Tuhan, aku tidak ingin hidup lagi. Bunga segar tersangkut di kotoran sapi. Mari kita bicarakan saat kita sampai di rumah. Mereka berdua mungkin tinggal bersama. Sungguh buas. Mereka hanya siswa sekolah menengah dan mereka sudah hidup bersama. Di zaman kuno, mereka akan ditenggelamkan di kandang babi. Pasti Xia Ping si binatang buas yang bersikeras. Jiang Yaru bukanlah seseorang yang akan melakukan hal seperti itu. Ini semua salah bajingan Xia Ping. Jika bukan karena dia, ini tidak akan terjadi. Saya harap Xia Ping akan meledak di dataran, tersambar petir, atau tertabrak mobil. Angkat tangan Anda jika Anda setuju. Hari ini adalah hari tergelap di SMA 95. Ini sebanding dengan hari-hari awal bencana alam. Aku bahkan belum mengaku, dan Sang Dewi sudah hamil. Apakah ada yang lebih buruk dari ini di dunia ini? Banyak siswa meratap, seolah-olah hati mereka telah hancur. Mereka patah hati, dan kebencian mereka terhadap Xia Ping meroket. Hah. Xia Ping berkedip. Dia dapat dengan jelas mendengar notifikasi konstan dari sistem. Sepertinya kebenciannya meningkat, dan melonjak. Ini? Ini. Jiang Yaru juga mendengar perkataan siswa di sekitarnya. Dia merasa bahwa kesalahpahaman ini terlalu besar. Tapi semua ini disebabkan oleh bajingan Xia Ping ini. Dia mengertakkan gigi dan menatap Xia Ping. Xia Ping mengusap dagunya dan berkata, Jangan khawatir, aku bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Segalanya sudah mencapai titik ini, jadi aku pasti akan bertanggung jawab. Hanya apa yang kamu bicarakan. Jiang Yaru hampir pingsan. Apa yang dia katakan dan bajingan ini katakan adalah hal yang sama sekali berbeda. Para siswa di sekitarnya menjadi gempar. Benar saja, hubungan antara keduanya telah mencapai titik ini. Apakah sudah mencapai tahap di mana mereka perlu berbicara tentang mengambil tanggung jawab? Baiklah, baiklah, kelas sudah dimulai. Jika ada hal lain, kita bisa membicarakannya nanti. Xia Ping melambaikan tangannya, tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Bicara pantatku. Jika mereka melanjutkan, itu akan menjadi skandal. Jiang Yaru dengan marah memelototi Xia Ping. Dia mengangkat kakinya dan dengan keras menginjak Xia Ping, lalu berbalik dan pergi dengan gusar. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkan, kalau tidak siapa yang tahu rumor seperti apa yang akan menyebar. Dan skandal ini menyebar dengan sangat cepat. Karena popularitas Jiang Yaru terlalu tinggi, dia memiliki banyak penggemar di sekolah. Hanya dalam satu jam, itu telah menyebar ke seluruh sekolah. Apakah kamu mendengar, Jiang Yaru punya pacar, dan dia hamil? Ya Tuhan, apakah ini nyata, hal semacam ini terlalu eksplosif? Aku tidak percaya, bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Hanya siapa pacarnya? Tampaknya itu adalah teman sekelas, seorang pria bernama Xia Ping. Orang yang mengalahkan Siong Batian. Itu benar, itu dia. Ku dengar dia tidur dan kemudian ditinggalkan. Dia juga memiliki lebih dari selusin wanita di luar sekolah. Tujuh atau delapan dari mereka sedang hamil, dan Jiang Yaru adalah salah satunya. Sungguh binatang buas. Seorang siswa sekolah menengah melakukan sesuatu seperti ini. Dia bukan manusia, dia babi. Saya ingin memotongnya sampai mati. Jangan khawatir, setidaknya ada beberapa ribu orang di sekolah yang ingin memotongnya sampai mati. Kamu harus mengantri. Xia Ping yang tak tahu malu. Dia menginjakan kaki dilebih dari selusin perahu dan menggertak keindahan sekolah. Dia memalukan sekolah. Bagaimana mungkin Jiang Yaru menyukai pria seperti ini? Dia benar-benar tidak memiliki selera. Wanita akan selalu ditipu oleh sampah. Ini juga semacam pengalaman. Rasakan pantatku. Mengapa kamu tidak mengalami aku? Kuharap bajingan Xia Ping meledak di tempat dan dibacok sampai mati oleh seorang wanita pemarah. 22. Setelah sekolah di sore hari Ketika Xia Ping meninggalkan ruang kelas, dia menemukan bahwa siswa di sekitarnya sepertinya menunjuk ke arahnya, seolah-olah dia adalah panda langka, dan dia tanpa sadar menjadi selebriti. Lihat, itu Xia Ping yang legendaris. Sepertinya tidak banyak, bagaimana dia bisa membuat primadona sekolah itu hamil. Kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Mungkin dia dibius. Sekilas, sangat mungkin orang ini adalah penjahat. Cepat atau lambat, dia akan ditangkap polisi. Konon dua orang di kelasnya ditangkap polisi karena lari telanjang di sekolah dan ditahan selama tujuh hari. Burung berbulu berkumpul bersama. Orang ini jelas bukan burung yang baik. Murid-murid di sekitarnya berbisik di antara mereka sendiri saat mereka menilai Xia Ping. Jadi begitu, apakah ini terkait dengan skandal itu? Xia Ping tidak menyangka skandal itu akan menyebar begitu cepat. Hanya dalam satu hari, sepertinya semua orang di sekolah mengetahuinya. Dengan ding, sistem mengingatkan, selamat kepada tuan rumah. Nah, sejauh ini, Anda telah memperoleh total 736 poin kebencian. Apa, 736 poin kebencian? Xia Ping terdiam. Beberapa hari yang lalu, dia membuka meriam peta dan mengolok-olok banyak orang, dan dia juga pergi ke platform pengalaman naga terbang, tetapi dia hanya mendapat dua atau 300 poin kebencian. Tapi sekarang, hanya rumor yang mendapat begitu banyak poin kebencian. Apakah dia dan primadona sekolah dibenci oleh begitu banyak orang? Terlalu banyak omong kosong. Namun nyatanya, benar juga bahwa orang biasa telah berhubungan dengan primadona sekolah tanpa alasan, dan dia juga cantik yang sangat populer. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu adalah hal yang membuat orang iri dan cemburu. Mungkinkah aku tidak perlu mengejek orang lain untuk mendapatkan poin kebencian sama sekali? Ambil saja gadis-gadis. Xia Ping dengan serius memikirkan kelayakan masalah ini. Kamu adalah Xia Ping. Tiba-tiba, suara yang bermartabat datang dari samping. Xia Ping menoleh dan langsung melihat seorang siswa setinggi 1,8 meter dengan fisik yang sempurna dan penampilan yang tampan. Dia memiliki aura yang menindas tentang dirinya. Dia datang dari jauh, diikuti oleh lima atau enam pengikut, semuanya tinggi dan memancarkan aura seni bela diri yang kuat. Para siswa di sekitar tidak berani menghentikan mereka dan memberi jalan bagi mereka. Bukankah dia Zhou Tayan dari kelas 12 kelas 1? Dikatakan bahwa dia telah mencapai alam surga seni bela diri ke-6, peringkat 3 teratas di sekolah, dan berlatih seni bela diri menengah tinju Wu Yue, lebih kuat dari Xiong Batian. Tidak hanya bakatnya yang luar biasa, tetapi tampaknya keluarganya juga sangat kaya. Dia membuka Hotel Bintang 5 di kota Tian Sui dengan aset lebih dari 100 juta. Dia bahkan mengendarai mobil mewah seharga ratusan ribu ke kelas. Dia juga tampan. Dia anak sekolah dari SMA 95. Siapa yang tahu berapa banyak gadis yang menyukainya? Sayang sekali yang dia sukai adalah Jiang Yaru. Dia mengejarnya dan menolak pengakuan yang tak terhitung jumlahnya. Ini menarik. Bukankah itu pacar bocah Xiaoping Jiang Yaru yang dikabarkan? Mereka bersiap untuk bertarung. Banyak siswa berdiskusi, mata mereka menunjukkan suasana gosip. Terlihat jelas bahwa Zhou Tayan ini sedang marah, dia ingin mencari masalah dengan Xiaoping. Kenapa kamu mencariku? Xiaoping memandang Zhou Tayan, yang sedang berjalan ke arahnya. Zhou Tayan menatap Xiaoping. Kamu harus tahu kenapa aku datang mencarimu. Ini tentang Jiang Yaru. Matanya bersinar terang, seolah-olah dia ingin melihat semua rahasia Xiaoping, memancarkan tekanan yang kuat. Aku juga mendengar beberapa rumor di sekolah, tapi aku tidak mempercayainya. Jiang Yaru bukan gadis seperti itu, tapi aku di sini hanya untuk memberitahumu satu hal. Berhentilah mengganggunya. Nada suaranya sangat sombong. Kamu datang ke sini untuk memperingatkanku. Xiaoping mengerutkan kening. Zhou Tayan mencibir. Itu benar, aku memperingatkanmu. Jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu mengalahkan Xiaong Batian. Dia hanya badut di sekolah. Dia bahkan tidak bisa terlihat di depan umum. Terus terang, dia adalah hanya seorang preman. Saya tidak berurusan dengannya sebelumnya karena dia tidak menyinggung harga diri saya, bukan karena saya tidak mampu menyinggung perasaannya. Saya juga telah menyelidiki Anda. Ayahmu bernama Xiaquan Liu, dia hanya seorang manajer kota. Ibumu bernama Huang Lansin, dia hanya pedagang kaki lima. Penghasilan bulanan keluarga Anda paling banyak 7 atau 8 ribu koin federal, dan mereka bahkan memiliki pinjaman ratusan ribu. Jiang Yaru berbeda. Dia benar-benar jenius, putri surga yang bangga. Panggung masa depannya bukanlah di kota Tian Sui yang kecil, tetapi di Universitas Yan Huang, di dunia awan. Dia dan kamu tidak lahir di dunia yang sama. Latar belakang keluargamu tidak baik, dan studimu biasa-biasa saja. Paling-paling, kamu bisa masuk ke universitas kelas 2. Bagaimana orang sepertimu bisa memberi Jiang Yaru kebahagiaan di masa depan? Anda harus tahu batasan Anda sendiri, apakah Anda mengerti? Ekspresinya sangat arogan, seolah-olah dia sedang berdiri di gunung yang tinggi menatap Xiaoping. Dia memiliki rasa superioritas yang tidak dapat diatasi. Mendengar ekspresi lurus Zhou Taiyan, Xiaoping tertawa. Tapi itu tawa dingin. Zhou Taiyan, apakah menurutmu hanya karena orang-orang mengatakan kamu pria paling tampan di sekolah, bahwa kamu yang terkuat di sekolah, dan bahwa keluargamu memiliki kekuatan dan pengaruh, kamu dapat menjadi petugas polisi dan mengganggu dengan bisnis saya? Orang lain menyanjung Anda dan mengjilat Anda, itu urusan mereka. Di mata saya, Anda bahkan tidak layak kentut. Mari kita tidak berbicara tentang apakah Jiang Yaru dan aku berhubungan atau tidak. Bahkan jika memang begitu, lalu kenapa? Saya, Xiaoping, tidak perlu menjelaskan apa yang ingin saya lakukan atau apa yang saya sukai. Dia hanya menatap Zhou Taiyan, matanya dingin dan tanpa emosi. Anda. Murid Zhou Taiyan menyusut. Dia tidak berpikir bocah ini akan begitu berani. Dia tidak hanya mengabaikannya, tetapi dia juga berani membalasnya, membuatnya kehilangan muka. Dia adalah seorang tiran di sekolah dan memiliki banyak bawahan. Bahkan para guru memberinya wajah dan memperlakukannya dengan hormat. Tapi bocah ini benar-benar berani mengatakan dia bahkan tidak layak kentut. Ini membuatnya merasa sangat marah. Xiaoping, kamu terlalu sombong. Kamu pikir siapa Bos Zhou? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara dengan Bos Zhou seperti itu. Kamu berani mengatakan Bos Zhou bahkan tidak layak kentut. Lalu kamu pikir kamu ini siapa? Kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu mengalahkan penjahat kecil seperti Xiong Batian. Ada banyak orang di dunia ini. Kamu bukan apa-apa. Sekelompok bawahan mengutup dan memelototi Xiaoping. Zhou Taiyan adalah siswa top sejati. Nilainya berada di tiga besar sekolah. Menurut Xiaoping ini dia siapa? Dia sebenarnya berani membandingkan dirinya dengan Zhou Taiyan. Ini terlalu konyol. Xiaoping, wajah Zhou Taiyan menunjukkan sedikit rasa dingin. Saya telah melihat banyak orang yang tahu cara berbicara. Anda bukan salah satu dari mereka. Beberapa orang mengatakan mereka tidak terkalahkan, tetapi ketika mereka melakukan sesuatu, mereka tidak berdaya. Ku dengar kau juga akan mewakili kelas dalam kompetisi pertarungan sekolah kali ini. Anda lebih baik berdoa agar Anda tidak bertemu dengan saya, atau saya akan membiarkan Anda melihat perbedaan antara seorang jenius dan orang biasa. Saya seseorang yang tidak akan pernah bisa Anda bandingkan, mengerti. Dia mengepalkan tinjunya, membuat suara letupan. Qi melesat ke segala arah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura menakutkan seperti binatang buas. Para siswa di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Tapi Xia Ping tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapnya, tidak terpengaruh sedikitpun. Ayo pergi. 23. Stasiun Kota Tiansui Seorang pemuda biasa yang sepertinya tidak memiliki ciri khusus muncul di tempat ini. Dia adalah Xia Ping, tapi penampilannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu karena dia membeli topeng kulit manusia dari toko. Ini sebenarnya adalah masker wajah berteknologi tinggi yang bisa berubah menjadi semua jenis wajah saat diletakkan di wajah seseorang. Ini sangat populer di kalangan anak-anak. Itu bisa dianggap semacam mainan, dan satu bisa dibeli seharga 20 koin federal. Alasan mengapa dia membeli topeng kulit manusia adalah karena Black Moon City terlalu berbahaya. Tempat di mana dunia bawah berkumpul sangat kacau dan rumit. Yang terbaik adalah tidak tampil di Black Moon City dengan penampilan aslinya. Nyatanya, banyak orang yang pergi ke Black Moon City akan mengubah penampilan mereka untuk menghindari segala macam bahaya. Ini juga semacam teknik perlindungan diri. Aku harus membeli ramuan emas kembali. Xia Ping mengepalkan tinjunya. Dia memikirkan penampilan arogan Zhou Tayan barusan, dan dia tidak bisa menahan perasaan amarah muncul di hatinya. Jika dia memiliki kekuatan untuk mengungguli pihak lain, apakah Zhou Tayan ini masih berani menjadi begitu sombong? Mengandalkan kultivasinya dari lapisan ke-6 murid bela diri, mengandalkan latar belakang keluarganya sendiri, dia mempermalukannya sedemikian rupa, dengan tidak hati-hati dan sama sekali tidak menempatkannya di matanya. Dia akan mengingat hutang ini. Ketika dia kembali dari Black Moon City, dia pasti akan membayar dua kali lipat. Memikirkan hal ini, Xia Ping segera menaiki hover train. Dari kota Tian Sui ke kota Black Moon, kedua kota dipisahkan lebih dari seribu kilometer. Tetapi dengan kecepatan hover train lebih dari seribu kilometer, hanya butuh sedikit lebih dari satu jam untuk tiba, dan dia tidak merasakan getaran apapun sepanjang perjalanan. Tentu saja, harganya juga mahal, 4 atau 5 ribu koin federal untuk membeli tiket. Tapi untuk Xia Ping saat ini, harga ini masih dalam kisaran yang bisa diterima. Lebih dari satu jam kemudian, Xia Ping tiba di stasiun kota Black Moon. Begitu dia turun, dia langsung merasakan suasana di sini benar-benar berbeda dari kota Tian Sui. Perasaan pertama yang dia rasakan adalah kekacauan. Tanah dipenuhi sampah plastik, sobekan kertas, kaleng minuman warna-warni, dan sebagainya. Mereka terbang di sekitar angin kencang dan membuat suara dentang. Dinding putihnya dipenuhi grafiti, dan ada banyak gambar aneh. Itu sangat mengerikan, seolah-olah tidak ada petugas kebersihan yang bekerja di sekitar stasiun. Apalagi, ada banyak orang, dan itu sangat rumit. Semua jenis pria muncul di tempat ini. Kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi garang, dan bahu mereka ditato dengan kerangka, harimau, cita, dan tato menakutkan lainnya. Tubuh mereka menggembung dengan otot, dan mereka mengenakan baju tanpa lengan. Rambut di kepala dan badan mereka juga berwarna-warni, seperti kandang ayam. Itu sangat berantakan, dan tentu saja, beberapa dari mereka botak. Ada juga banyak pelacur di sekitar stasiun, mengenakan pakaian yang sangat terbuka yang menonjolkan berbagai bagian penting. Wajah mereka ditutupi dengan riasan tebal, mulai dari gadis remaja hingga bibi berusia empat puluhan dan lima puluhan. Begitu seorang pria keluar, mereka akan dengan antusias mendatanginya dan bertanya apakah dia ingin tinggal. Siaping juga melihat bahwa situasinya tidak baik. Sebelum bibi-bibi ini mengelilinginya, dia segera pergi. Kalau tidak, dia tidak tahu di mana dia akan dibodohi oleh para pelacur ini. Momo ngomong, menurut peta, perusahaan beruang hitam sepertinya tidak jauh dari stasiun. Siaping mengklik ponselnya dan segera menampilkan peta terdekat. Apa yang disebut perusahaan beruang hitam adalah tempat di mana Siaping memutuskan untuk membeli ramuan emas. Di permukaan, itu adalah perusahaan yang terdaftar secara hukum di federasi, tetapi kenyataannya, itu hanyalah perusahaan cangkang. Dalam kegelapan, mereka melakukan penyelundupan. Faktanya, perusahaan beruang hitam ini dapat dianggap sebagai organisasi dunia bawah tanah yang relatif besar di kota Black Moon, dengan lebih dari 10 ribu anggota resmi dan bawahan yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya, ramuan emas juga menjadi salah satu produk yang dijual oleh perusahaan ini. Karena perusahaan beruang hitam ini tampaknya relatif terkenal dan besar, tidak akan ada yang palsu. Oleh karena itu, setelah banyak perbandingan, Siaping memilih untuk pergi ke Black Bear Corporation untuk membeli. Dia mengikuti peta dan berjalan sejauh 2 atau 3 kilometer. Dia menemukan bahwa gedung-gedung bertingkat di sekitarnya sangat kumuh. Mereka bahkan tidak memiliki jendela, dan ketika dia mendekat, mereka tampak seperti bangunan yang belum selesai. Lantai pertama sepertinya ditempati oleh banyak orang miskin, tubuh mereka kurus seperti kerangka. Ada orang-orang berbahaya di mana-mana. Apalagi medan di sini sepertinya sangat rumit. Bangunan-bangunan bersandar satu sama lain, dan ada gang-gang di mana-mana. Meski siang hari, karena terlalu banyak bangunan yang saling bersandar, mereka menghalangi sinar matahari, membuat lorong-lorong menjadi sangat gelap. Apakah perusahaan beruang hitam benar-benar ada di tempat ini? Siaping berjalan sesuai dengan peta, tetapi menemukan bahwa dia terus masuk lebih dalam ke gang-gang. Sepertinya tidak banyak jalan di sekitarnya. Bahkan tanda-tanda tempat tinggal manusia pun menjadi jarang. Lambat laun, tidak banyak orang yang datang ke tempat ini. Oh tidak, saya benar-benar salah jalan. Melihat peta, siaping memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya telah tiba di pintu belakang perusahaan beruang hitam, bukan pintu depan. Tidak heran tidak banyak orang di sini. Meskipun peta menunjukkan bahwa dia telah tiba di gedung perusahaan beruang hitam, pada kenyataannya, dia masih harus berputar-putar untuk mencapai pintu depan. Lagi pula, pintu depan adalah tempat Black Bear Corporation menjual barang-barang mereka. Tidak mungkin untuk memasuki pintu belakang. Lupakan, sepertinya aku harus kembali. Tepat ketika siaping hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan bagian atas kepalanya menjadi gelap. Suara siulan angin bisa terdengar. Tampaknya benda tak dikenal telah jatuh dari gedung 40-50 lantai perusahaan beruang hitam, langsung menabrak kepalanya. Berengsek, siapa sih yang melemparkan sesuatu ke udara? Dia merasakan ledakan kemarahan di hatinya. Dia merasa bahwa orang yang melempar sesuatu dengan santai tidak memiliki rasa kesopanan. Namun, dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya, mengoperasikan ki di tubuhnya, dan meninju ke arah objek yang tidak diketahui. Tinju harimau, harimau ganas keluar dari kandang. Sejak pertarungan dengan siong batian, siaping juga berlatih keras. Dia terus-menerus mempraktikkan seni abadi yang murni, menyerap esensi matahari untuk memperkuat kultifasinya sendiri. Dia sudah memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tinju lima bentuk, dan ketika dia menggunakannya, itu seperti alam itu sendiri. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih mengerikan daripada saat dia bertarung dengan siong batian. Pukulan ini seperti raungan beberapa harimau ganas. Momentumnya mencengangkan, dan merobek udara. Bahkan seseorang di lapisan surgawi kelima murid bela diri akan mati di tempat saat menghadapi pukulan ini. Ledakan Pukulan ini dengan kejam mengenai objek yang tidak diketahui, dan itu diledakkan lebih dari 10 meter di tempat. Sebuah kekuatan yang kuat meledak, seperti harimau ganas yang menggigit, mencabik-cabik segalanya. Ah! Namun, benda tak dikenal itu tiba-tiba menjerit. Dengan beberapa suara retakan, suara beberapa tulang rusuk patah bisa terdengar. Suara seperti itu sangat jelas di gang yang sepi dan gelap ini. Apa? Mendengar suara ini, Xiaoping juga terkejut. Benda tak dikenal ini benar-benar mengeluarkan suara. Mungkinkah itu bukan sesuatu, tapi manusia? 24. Dalam kegelapan, Xiaoping menoleh. Objek tak dikenal ini ternyata adalah seorang pria parubaya. Tubuhnya berlumuran darah dan luka di mana-mana. Dadanya naik turun, seolah-olah dia mengalami cedera serius. Nafasnya lemah. Namun, dari matanya yang ganas dan kejam, Xiaoping dapat mengetahui bahwa pria parubaya ini pasti belum mati, dan dia sangat berbahaya, seperti binatang buas di ambang kematian. Dia jatuh dari lantai 40 ke 50 dan bahkan menerima pukulan dariku, namun dia masih belum mati. Orang ini pasti ahli. Murid Xiaoping menyusut, dan dia tanpa sadar mengambil beberapa langkah menjauh dari pria parubaya ini, menjaga jarak tertentu. Pria parubaya itu menatap Xiaoping, matanya menunjukkan secercah cahaya. Saya tidak berpikir bahwa perusahaan beruang hitam juga akan mengatur penyergapan di pintu belakang. Sungguh menakjubkan. Tetapi apakah mereka berpikir bahwa mengirim murid bela diri lapisan keempat kecil seperti Anda akan dapat membunuh saya? Itu hanya mimpi. Nak, meskipun aku tidak punya permusuhan denganmu, menghalangi jalanku, kamu harus mati. Ledakan. Begitu suaranya jatuh, dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan. Teknik bela diri tingkat tinggi, heart destruction palm. Dalam sekejap, Xiaoping bisa merasakan teror serangan pria parubaya ini. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih menakutkan daripada kekuatan si Yong Batian. Itu ganas dan ganas, dan aliran udara yang keras menghancurkan, seolah-olah setiap gelombang aliran udara cukup untuk mencabik-cabik tubuhnya. Bahkan aura pembunuh berwarna merah darah yang menakutkan itu langsung berdampak pada jiwa, mencekik dan menyebabkan hati seseorang retak. Orang biasa bahkan tidak akan bisa bergerak di bawah telapak tangan ini dan akan terbunuh dalam satu pukulan. Mati. Xiaoping meraung. Dalam menghadapi krisis hidup dan mati seperti itu, seluruh tubuhnya menegang. Tinju lima bentuknya telah dikembangkan hingga mencapai puncak kesempurnaan, dan dia dapat dengan mudah memutar gerakannya. Tinju naga, cakar naga emas. Telapak tangannya berubah menjadi cakar, dan jari-jarinya seperti elang, mencakar dengan keras. Di belakang tubuhnya, raungan naga samar bisa terdengar, dan lusinan aliran udara kental menyerang, sangat keras. Langkah ini bahkan lebih menakutkan daripada tinju harimau. Ini sudah menjadi jurus terkuat Xiaoping, dan merobek segalanya. Bahkan tanah memiliki jejak aliran udara, dan bumi terbelah. Bang-bang-bang. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan dua kekuatan kuat bertabrakan satu sama lain. Itu sangat tirani, dan kekuatannya meledak, membuat suara ledakan, dan gelombang suara bergulung. Dengan keras, Xiaoping mundur lebih dari sepuluh langkah, merasakan darah dan kinya bergolak. Pria parubaya itu hanya mundur selangkah, tetapi ekspresinya terkejut. Bagaimana ini mungkin? Meskipun kekuatan tapak penghancur hatiku bahkan tidak sepersepuluh dari kekuatan aslinya, itu masih bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh murid bela diri kecil sepertimu. Jadi begitulah adanya, Anda telah mengembangkan tinju lima bentuk dan telah mencapai puncak kesempurnaan. Tidak heran Anda bisa menampilkan kekuatan yang begitu menakutkan. Kekuatan Five Form Fist tidak kurang dari teknik bela diri tingkat tinggi. Luar biasa, bisa melakukan ini di usia yang begitu muda, benar-benar luar biasa. Kamu juga bisa dianggap jenius, tapi kamu seharusnya tidak pernah menjadi pesuruh perusahaan beruang hitam. Hari ini, kamu harus mati. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan benda perak dari tubuhnya. Berengsek. Xiaoping segera melihat bahwa itu adalah senjata laser. Begitu pelatuk ditarik, laser bisa langsung menembus batu setebal satu meter. Tak perlu dikatakan, orang biasa akan mati tanpa keraguan. Rasa dingin langsung naik dari telapak kakinya ke atas kepalanya. Jika pihak lain benar-benar mengeluarkan senjata laser, maka dia akan mati. Tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Lagi pula, bagaimana manusia bisa lebih cepat dari laser? Lubang pengeboran ular tinju roh ular. Dalam sekejap, sarafnya meregang hingga ekstrim. Pada saat dia berada di ambang kematian, jiwanya berada dalam kondisi halus, seolah-olah seluruh dunia telah melambat. Pikirannya setidaknya sepuluh kali lebih cepat dari sebelumnya, begitu cepat sehingga percikan api muncul di benaknya. Siaping merasa bahwa kekuatannya saat ini sangat sensitif dan kuat. Suara mendesing. Tubuh Siaping berkedip, berubah menjadi ular. Gerakannya sangat cepat, seperti kilat. Dalam sekejap, dia melintasi jarak beberapa meter dan mendekati pria parubaya itu. Apa? Pria parubaya itu memandang Siaping dengan tak percaya. Bagaimana kecepatan anak ini bisa begitu cepat? Dia jelas seorang murid bela diri di lapisan keempat, jadi bagaimana dia bisa mendekati tubuhnya dalam sekejap. Dan dia tidak punya cara untuk mendeteksinya. Snake Fisfipper menangkap kelinci. Tangan kanan Siaping berubah menjadi ular. Kecepatannya sangat cepat, ganas dan menyeramkan. Lintasannya alami, seperti antelop yang menggantung tanduknya, tidak bisa dilacak. Dalam sekejap, itu meledak ke arah dada pria parubaya itu. Dengan bang, tangan kanannya seperti peluru. Dalam sekejap, itu menembus dada pria parubaya itu. Jantungnya juga tertusuk, dan daging serta darah di dalamnya meledak. U gelombang gelombang u gelombang gelombang, mata pria parubaya itu melebar, menatap Siaping dengan tak percaya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dibunuh oleh murid bela diri kecil di lapisan keempat, dan hatinya menembus. Dengan pa, tubuhnya perlahan jatuh ke tanah, memercikkan debu. Boom gelombang gelombang. Siaping mengoperasikan ki di tubuhnya, mengoperasikan pura yang immortal art. Energi panas yang membakar langsung menyebar kemana-mana, menyebarkan kelelahan dan emosi negatif di tubuhnya, bahkan membakarnya menjadi nol. Ini jelas pertama kalinya dia membunuh seseorang, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Dia seperti robot, tenang dan tenang. Ini seharusnya efek dari pura yang immortal art. Teknik kultivasi terbaik ini telah menembus tulangnya. Selama dia mengungkapkan sedikit saja emosi negatif, api di tubuhnya akan segera membakar emosi tersebut. Meskipun aku sudah lama mengetahui bahwa Black Moon City adalah kota yang sangat berbahaya, di mana dunia bawah merajalela dan kematian serta pembantaian ada di mana-mana, aku tidak menyangka akan menghadapi pertempuran hidup dan mati begitu aku masuk. Siaping segera menarik nafas dalam-dalam, menenangkan rasa lelah di tubuhnya. Pertempuran hidup dan mati tadi hampir menghabiskan sebagian besar energinya. Bahkan jika ada kelalaian, diperkirakan dia akan mati di tempat ini. Dia memandang pria parubaya di tanah dan merasa terkejut. Dada pria ini memiliki lebih dari selusin bekas luka yang bisa melihat tulangnya, dan bahkan entah berapa banyak tulang yang patah. Dia terluka parah dan diambang kematian. Namun meski begitu, dia masih memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya pria ini jika dia berada di puncaknya. Itu benar-benar tak terbayangkan. Tunggu, benda apa ini? Siaping melangkah maju dan segera melihat ada tas hitam di belakang pria parubaya itu, menggembung seolah-olah berisi sesuatu. Dia menurunkannya dan merasa itu cukup berat. Tapi sebelum Siaping membukanya untuk melihatnya, ada teriakan dikejauhan, cepat dan kejar, orang itu pasti belum mati. Dia benar-benar berani mengkhianati perusahaan beruang hitamku, kita harus menangkapnya dan memotong-motongnya. Tubuh menjadi 10 ribu keping. Biarkan pengkhianat mengetahui metode perusahaan beruang hitam saya. Sial, sekarang kita dalam masalah besar. Siaping segera tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah besar. Jelas, pria parubaya ini telah melakukan sesuatu, merampok sesuatu, menyinggung perusahaan beruang hitam, dan dikejar oleh ahli yang tak terhitung jumlahnya, berakhir di ambang kematian. Sekarang dia telah membunuh pria parubaya ini dan mendapatkan tasnya, jika orang-orang dari Black Bear Corporation mengetahuinya, bagaimana mungkin dia masih memiliki nyawanya. Aku harus melarikan diri, Siaping membuat keputusan cepat. Meskipun dia sekarang adalah pemuda berusia 18 tahun, setelah membangkitkan ingatannya, metodenya menjadi sangat berpengalaman dan tegas, sama sekali tidak ceroboh. 25. Kurang dari lima menit setelah Siaping pergi, dua atau tiga sosok segera muncul dari gang gelap. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang tinggi, berpakaian hitam, dengan otot di sekujur tubuhnya. Dia sangat kuat dan memancarkan aura yang kuat, menunjukkan basis kultifasi seni bela dirinya yang tak terduga. Bos, lihat, orang ini sudah mati. Seorang pria berhidung bengkok di sebelahnya melihat mayat tergeletak di tanah, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut, tampak sangat terkejut. Apa? Ekspresi pria parubaya berpakaian hitam itu berubah, apa yang terjadi? Menurut kekuatannya, bahkan jika dia dikepung oleh kita dan terluka parah, tidak mungkin dia mati dengan mudah. Ada lubang berdarah di dadanya, seharusnya ditusuk oleh seseorang dengan tangan kosong. Pria berhidung bengkok itu memandangi mayat itu, pihak ketiga muncul di gang ini dan membunuhnya. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi, dan sebenarnya ada pihak ketiga yang muncul. Di mana benda di tubuhnya? Pria parubaya berpakaian hitam itu buru-buru bertanya. Pria berhidung bengkok itu melihatnya dan berkata tanpa daya, sudah hilang, mungkin diambil. Berengsek. Ekspresi pria parubaya berpakaian hitam itu segera menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, segera beritahu orang-orang di perusahaan beruang hitam untuk sepenuhnya menutup seratus mil di sekitarnya, dan mengejar semua orang yang mencurigakan. Setelah Anda menemukan petunjuk tentang target, saya mengizinkan Anda untuk membunuh mereka, terlepas dari hidup atau mati, saya hanya ingin melihat hal-hal itu kembali, jika tidak, Anda akan membawa kepala Anda kembali untuk melihat saya. Dia meledak dengan amarah, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Auranya berfluktuasi, dan lantai semen di bawah kakinya benar-benar retak, mengeluarkan suara kaca-kaca. Iya bos. Kedua bawahan itu berteriak. Daerah di mana perusahaan beruang hitam berada adalah reruntuhan di kota Black Moon. Di sini berdiri gedung-gedung terbengkalai, gedung-gedung tinggi bobrok yang tak terhitung jumlahnya, baris demi baris, jalanannya sangat rumit, ada kerikil dan potongan kertas di mana-mana, ada lubang yang dalam di tanah, dan lingkungannya sangat kacau. Dikatakan bahwa daerah ini, selama bencana besar, diserang oleh sejumlah besar monster, dan orang-orang yang tinggal di sini melarikan diri, akibatnya tempat ini menjadi reruntuhan, dan bangunan hancur di mana-mana. Meskipun monster-monster ini kemudian diusir, tetapi tempat ini tidak menjadi makmur. Sebaliknya, itu digunakan sebagai tempat berkumpulnya para gangster, dan racunnya busuk, dan orang-orangnya rumit. Selain itu, area ini juga sangat luas, setidaknya berdiameter 200 km, dan dapat dianggap sebagai labirin yang sangat besar. Tanpa peta, sangat mudah tersesat di tempat ini. Pada saat ini, setelah melarikan diri dari perusahaan beruang hitam selama setengah jam, siaping berlari sejauh 20 km dalam satu tarikan napas, dan tiba di lantai pertama sebuah bangunan terbengkalai, yang dapat dianggap sebagai bantuan sementara. Sial? Aku benar-benar sial kali ini. Aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Siaping tidak berdaya. Sekarang aku telah membunuh seseorang di dekat perusahaan beruang hitam, bagaimana aku bisa membeli ramuan emas? Apakah aku harus membelinya dari perusahaan lain? Dia tahu betul bahwa dia telah membunuh pria parubaya yang aneh itu dan mengambil paket misterius itu. Dapat dikatakan bahwa dia telah sepenuhnya memprovokasi Black Bear Corporation. Begitu dia kembali ke Black Bear Corporation lagi, hasilnya bisa dibayangkan. Meski tidak ada yang melihat penampilannya saat itu, dia tidak berani mengambil risiko ini. Namun, apa yang dilakukan pria parubaya misterius itu untuk benar-benar memprovokasi begitu banyak ahli terkemuka untuk mengejarnya. Dia bahkan membuat marah organisasi dunia bawah seperti Black Bear Corporation. Apa? Sia? Dan? Dia? A dan AA? berkata, hitam, dan, hitam, dan, ping, tiba-tiba, ah, merah. Tadi, sepertinya ada langkah kaki yang datang dari gedung. Mari kita lihat. Hei, sepertinya ada langkah kaki dari gedung. Ayo kita lihat. Apa? Sia Ping secara naluriah merasa ada yang tidak beres dan segera bersembunyi di sudut, tepat pada waktunya untuk menghalangi pandangan dari luar gang. Dia mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa datang ke arahnya. Tidak mungkin kebetulan, kan? Apakah orang-orang ini mencariku? Matanya berkilat. Dengan beberapa deru, dua atau tiga pria muncul di pintu masuk gedung, semuanya mengenakan rompi kecil berwarna merah. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan lapisan keempat murid bela diri, dan tubuh mereka memancarkan aura pembunuh berdarah. Mata mereka sangat ganas, dan ada bekas luka pisau di wajah mereka dan tato di bahu mereka. Sekilas, terlihat jelas bahwa ini pasti bukan orang baik, dan kemungkinan besar mereka telah membunuh orang. Ketiganya muncul di lantai pertama gedung, melihat sekeliling dengan waspada. Aneh? Aku jelas mendengar suara tadi, kenapa sekarang hilang. Mata seorang pria berkilat, dan wajahnya menunjukkan ekspresi keraguan. Pria lain berkata, mungkin itu kucing. Anda salah paham? Ini adalah tempat yang ditinggalkan, bagaimana mungkin ada orang di sini? Jika terserah Anda, mari kita cari di tempat lain. Diam. Orang ketiga berkata dengan suara yang dalam, kamu juga tahu bahwa anggota perusahaan beruang hitam telah diperintahkan untuk menyelidiki setiap orang mencurigakan yang memasuki kota Black Moon. Semua orang asing yang muncul di wilayah kita perlu diperiksa dengan cermat. Setelah target ditemukan, segera bunuh di tempat, dan sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Memang, bos sudah berbicara, dan anggota dari seluruh wilayah telah dikerahkan, membentuk pengepungan yang ketat di daerah ini, bahkan setetes air pun tidak bisa bocor. Jika kita berani lalai, kita pasti akan dihukum oleh bos, dan kalaupun kita tidak mati, kita akan kehilangan selapis kulit. Mata seorang pria sangat ketakutan, seolah-olah dia sangat ketakutan. Aku juga tidak tahu siapa yang berani mencuri dari perusahaan beruang hitam kita, ini jalan menuju kematian mereka sendiri. Pria lain mencibir, tidak butuh waktu lama bagi pria itu untuk ditemukan dan dicabik-cabik. Tidak ada yang bisa menimbulkan masalah di wilayah perusahaan beruang hitam kita. Tidak, memang ada yang salah di sini. Mata orang ketiga sangat tajam, menatap tanda di tanah, lihat lantai ini, sudah lama tidak ada yang masuk ke sini, ada debu di mana-mana, dan sebenarnya ada jejak kaki di sini selain milik kita. Seseorang harus baru masuk. Oh tidak. Ekspresi siaping berubah, dia terlalu terburu-buru untuk menghindar sekarang, dan lupa untuk menghapus jejaknya sendiri, hanya untuk melihat bahwa ketiga orang itu telah mengikuti jejak kaki, berjalan perlahan, mata mengungkapkan cahaya yang ganas, membunuh. Niat mengisi udara. Tidak ada cara lain, karena keberadaan mereka telah diketahui oleh pihak lain, mereka hanya bisa membunuh. Ledakan. Dalam sekejap mata, saat ketiga orang itu berjarak dua hingga tiga meter dari sudut, siaping tiba-tiba melompat keluar dari sudut, seperti seekor cita, penuh dengan daya ledak, dan meledakkan pukulan. Tinju macan tutul, rantai cita. Pukulan ini sangat cepat, sudutnya licik, sangat kejam, merobek udara, membawa angin kencang, dengan kekuatan serangan yang sangat menakutkan, dalam sekejap. Dan bagaimana mungkin ketiga orang ini mengira kecepatan musuh begitu cepat, dan kedua belah pihak hanya berjarak dua sampai tiga meter, bagaimana mereka masih bisa memblokir. Bang bang bang. Dalam sekejap, tiga suara teredam terdengar di udara, kepalan tangan yang menakutkan itu dengan keras menghantam dada ketiga pria ini, di tempat meruntuhkan dada dua karakter Cina, patah tulang, jantung meledak. Berengsek. Ada orang lain dengan vitalitas yang kuat, setelah menerima pukulan ini, benar-benar mengeluarkan pisau tajam di tubuhnya, dan ingin menusuk ke arah perut Xiaoping, sangat kejam. Mati. Bagaimana bisa Xiaoping memberinya kesempatan seperti itu? Dalam sekejap, dia tiba di depan orang ini, meraih orang ini, dan dengan retakan, memutar lehernya dengan paksa. 26. Setelah membunuh tiga orang berturut-turut, Xiaoping merasakan darah di tubuhnya mendidih. Dia melihat kematian ketiga orang ini tanpa belas kasihan sedikitpun. Dia baru saja mengalami krisis hidup dan mati. Jika mereka tidak mati, maka dia akan mati. Bagaimana dia bisa menahan diri? Ini adalah senjata laser. Xiaoping membalikkan ketiga mayat itu dan segera menemukan senjata laser perak sepanjang 15 cm dan dua pisau paduan titanium. Mereka sangat tajam dan jelas merupakan senjata pembunuh. Untungnya, dia telah membunuh ketiga orang ini tepat waktu. Kalau tidak, jika mereka mengeluarkan senjata laser mereka, dia akan mati. Dia tidak akan meremehkan keganasan orang-orang dunia bawah ini. Namun, mereka benar-benar memobilisasi seluruh perusahaan beruang hitam untuk menemukan saya, mengeluarkan perintah untuk membunuh, dan bahkan mengepung area seluas 100 mil, memobilisasi banyak orang. Apa yang dilakukan orang itu untuk benar-benar menyebabkan perusahaan beruang hitam menjadi sangat marah. Xiaoping tidak menyangka bahwa dia akan membunuh orang itu dan merebut paket itu. Situasinya lebih serius dari yang dia bayangkan. Dengan sekali jepret, dia langsung membuka bungkusan itu. Segera, ada obat berisi cairan emas, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Selain itu, ada sebuah buku rahasia, yang sampulnya sepertinya bertuliskan teknik audiovisual langit dan bumi. Tidak mungkin, ini obat emas, dan totalnya ada 20. Melihat obat impiannya ini, Xiaoping tidak hanya tidak bersuka cita, tetapi sudut mulutnya berkedut karena dia bisa memikirkan keseriusan masalah ini. Ini adalah obat emas senilai 10 juta koin federal. Mungkinkah obat-obatan emas ini dicuri dari perusahaan beruang hitam oleh pria paruh baya misterius barusan? Namun demikian, orang-orang dari perusahaan beruang hitam tidak mungkin menjadi gila dan mengerahkan anggota yang tak terhitung jumlahnya untuk memblokir area dalam jarak 100 mil. Lagi pula, meskipun kehilangan 10 juta koin federal sangat besar, itu bukanlah cedera yang serius. Buku rahasia ini sepertinya sangat luar biasa. Dia menatap buku rahasia itu dan membolak baliknya. Itu menggambarkan seni bela diri khusus yang menggunakan teknik pernafasan unik untuk membuat orang mencapai kondisi meditasi, mematahkan titik akupuntur Bai Hui, dan menghasilkan kekuatan spiritual. Begitu kekuatan spiritual ini dilepaskan, seseorang dapat dengan mudah merasakan angin dan rerumputan dalam radius beberapa mil. Bahkan jika seekor semut merayap di tanah, orang dapat mendengarnya dengan jelas. Bagaimana ini mungkin? Teknik rahasia ini sebenarnya bisa menembus acu poin Bai Hui terlebih dahulu dan menghasilkan energi mental yang misterius. Tubuh siaping bergetar dan napasnya menjadi cepat. Dia segera tahu betapa berharganya teknik rahasia ini. Orang harus tahu bahwa di sembilan surga murid bela diri, yang satu lebih kuat dari yang lain, tetapi tidak ada cara untuk menghasilkan kekuatan spiritual. Hanya dengan menerobos sembilan surga murid bela diri dan maju ke alam prajurit bela diri barulah kekuatan misterius ini dapat dihasilkan. Tapi sekarang, teknik rahasia ini sebenarnya bisa digunakan di alam murid bela diri. Bisa dibayangkan betapa berharganya teknik rahasia ini. Ini mungkin alasan terpenting mengapa Black Bear Corporation menjadi gila. Tidak heran sekelompok tokoh dunia bawah menjadi gila dan menyegel ratusan mil. Hanya manual rahasia ini saja yang bernilai setidaknya ratusan juta koin federal, dan bahkan jika Anda punya uang, Anda mungkin tidak dapat membelinya. Ini adalah rahasia yang sebenarnya. Mata siaping berkedip karena kegembiraan. Namun, sepertinya tidak semua orang bisa mengolah teknik rahasia ini. Dinyatakan di bawah-bawah hanya mereka yang memiliki kekuatan mental yang jauh melampaui orang biasa yang memenuhi syarat untuk mengolahnya. Kalau tidak, bahkan jika orang biasa mendapatkannya, itu tidak akan berguna. Kekuatan mental yang kuat. Kekuatan mental saya harus lebih kuat dari orang biasa, jadi saya harus bisa mengolah teknik rahasia ini. Siaping ingat bahwa dia memiliki dua jiwa yang menyatu, dan perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Dalam hal kekuatan mental saja, dia pasti berbakat. Sampai jumpa. Tiba-tiba, ada ledakan langkah kaki cepat di luar. Sepertinya seseorang datang dari jauh. Oh tidak, saya lupa bahwa ini adalah wilayah perusahaan beruang hitam. Mereka memiliki anggota yang tak terhitung jumlahnya dan mata mereka ada di mana-mana. Saya harus bersembunyi di tempat yang aman. Jika itu benar-benar tidak dapat dihindari, maka aku akan membunuh tanpa ampun. Sosok siaping bersinar, matanya mengungkapkan niat membunuh, dan segera meninggalkan gedung yang ditinggalkan. Seorang pria parubaya berpakaian hitam berdiri di atas sebuah bangunan yang tingginya lebih dari seratus lantai. Angin menderu, menyebabkan pakaiannya berkibar, tapi dia tetap tidak bergerak seperti batu. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Dia adalah direktur perusahaan beruang hitam, bernama Zheng Cheng. Awalnya, melalui saluran rahasia, perusahaan mereka menghabiskan ratusan juta dolar federal, banyak orang terbunuh dan terluka, dan mereka menderita kerugian besar. Akhirnya, mereka memperoleh teknik rahasia dari peninggalan bintang Yan Huang tertentu. Teknik rahasia ini adalah teknik audiovisual langit dan bumi. Namun, tanpa diduga, pada saat kritis, seorang seniman bela diri yang kuat di perusahaan mereka tiba-tiba mengkhianati mereka dan mencuri 20 botol ramuan emas dan teknik rahasia dari perusahaan, mencoba untuk menyelinap pergi. Akibatnya, Zheng Cheng mengetahuinya dan segera mengumpulkan master yang tak terhitung jumlahnya di perusahaan untuk mengepung pengkhianat itu. Bahkan jika pengkhianat itu luar biasa, Zheng Cheng lebih kuat, mencapai alam surga ke-9 dari seniman bela diri, dan dia memiliki banyak pembantu. Pada akhirnya, banyak orang terbunuh dan terluka. Belakangan, mereka masih melukai pengkhianat itu dengan serius dan jatuh dari langit. Meski harganya sangat berat, Zheng Cheng tidak menyesalinya sama sekali. Dia pikir itu semua sepadan karena teknik audiovisual langit dan bumi ini terlalu berharga. Nilainya jauh melebihi 100 juta dolar federal. Apa artinya bisa menumbuhkan kekuatan mental di ranah seniman bela diri? Itu berarti bahwa seseorang dapat menembus kemacetan dunia seniman bela diri terlebih dahulu dan memiliki kekuatan alam seniman bela diri terlebih dahulu. Ini adalah keuntungan besar. Setelah teknik audiovisual langit dan bumi ini berhasil dikembangkan, itu berarti tidak ada hambatan antara ranah seniman bela diri dan ranah seniman bela diri. Setelah mencapai surga seniman bela diri ke-9, seseorang secara alami dapat memasuki ranah seniman bela diri. Bisa dibayangkan jika perusahaan beruang hitam mereka bisa mendapatkan teknik rahasia ini, akan ada aliran seniman bela diri yang kuat. Di masa depan, meski mereka mendominasi seluruh Black Moon City, bukan tidak mungkin. Bahkan Zheng Cheng dapat menggunakan teknik rahasia ini untuk menembus kemacetan selama bertahun-tahun dan maju ke ranah seniman bela diri, menjadi master sejati. Alam seniman bela diri. Mata Zheng Cheng mengungkapkan cahaya yang berapi-api. Bagi seorang seniman bela diri sejati, seniman bela diri hanyalah anak-anak. Mereka sama sekali bukan orang dewasa. Hanya ranah seniman bela diri yang merupakan master sejati. Begitu seseorang mencapai ranah seniman bela diri, mereka dapat melepaskan kim mereka yang sebenarnya dan membunuh orang di udara. Menggunakan Hundred Steps Divine Fist, satu pukulan dari jarak seratus meter, getaran ke sejati bisa menghancurkan batu besar. Hanya ketika seseorang mencapai ranah seniman bela diri, mereka akan memenuhi syarat untuk meninggalkan kota dan pergi berburu monster dan berperang melawan musuh tirani. Selama seseorang tidak maju ke ranah seniman bela diri, mereka hanyalah semut. Mata Zheng Cheng mengungkapkan cahaya yang ganas dan dia mengepalkan tinjunya. Untuk maju ke ranah seniman bela diri, ia harus mendapatkan teknik rahasia teknik audiovisual langit dan bumi. Siapapun yang berani menghentikannya harus mati. Direktur Zheng. Tiba-tiba, seorang pemuda di surga kelima seniman bela diri dengan cepat berlari dari kejauhan. Dia adalah salah satu bawahan elit Zheng Cheng. Namanya Song Hui. 27. Mendengar suara itu, Zheng Cheng tidak menoleh dan berdiri dengan tangan di belakang. Katakan, apa beritanya? Melapor ke Direktur Zheng. Song Hui segera berkata, kami belum menemukan target untuk saat ini, tetapi seseorang datang untuk melaporkan bahwa kami kehilangan lima atau enam orang, semua master surga keempat dari alam murid bela diri, dan mereka terbunuh dalam satu pukulan. Apa? Zheng Cheng mengerutkan kening. Bunuh dalam satu pukulan. Ceritakan secara rincin. Song Hui berpikir sejenak dan berkata, tempat orang-orang itu meninggal adalah bangunan terbengkalai, gang-gang terpencil, del. Mereka semua lengah dan diserang. Satu pukulan menghancurkan hati mereka, menghancurkan paru-paru mereka, dan beberapa bahkan mematahkan hati mereka. Leher Dari titik ini, dapat dilihat bahwa keefektifan tempur pihak lain sangat kuat, berpengalaman, kejam, dan licik, tetapi saya memperkirakan bahwa kekuatannya tidak melebihi langit kelima murid bela diri, jika tidak, dia tidak akan menyelinap menyerang. Dia segera menyimpulkan banyak kesimpulan dari beberapa petunjuk. Memang, aku bisa melihatnya. Dilihat dari luka pengkhianat yang dia bunuh, kekuatan serangannya sangat kuat, tetapi kultivasinya tidak tinggi, surga kelima murid bela diri adalah yang teratas. Mata Zheng Cheng menunjukkan secercah cahaya, tapi orang itu berpengalaman dan keterampilan bertarungnya kuat, tapi dia tidak bisa diremehkan. Kita harus mengirim master surga ke-6 murid bela diri untuk menghadapinya. Tetapi perusahaan juga perlu waspada terhadap serangan diam-diam dari geng lain, melindungi properti perusahaan, dan tidak dapat mengirimkan terlalu banyak orang kuat. Ayo panggil Zheng Hua, biarkan dia menemukan musuh, dan bunuh dia di tempat. Apa? Zheng Hua? Ketika Song Hui mendengar ini, matanya berkedip. Zheng Hua ini tidak lain adalah anak kandung Zheng Cheng. Dia baru berusia 18 tahun, tetapi dia memiliki kultivasi surga ke-6 dari alam murid bela diri. Dia dianggap jenius dari perusahaan beruang hitam. Dan di usia muda, dia sudah bercampur di dunia bawah dan memiliki banyak pengalaman bertarung. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Tapi Zheng Hua ini adalah putra Zheng Cheng, dan satu-satunya putra. Jika pihak lain mengalami kecelakaan dalam proses berburu, dia takut dia tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Direktur Zheng, masalah ini sangat berbahaya, dan pihak lain adalah penjahat. Saya khawatir itu tidak pantas. Mata Song Hui berkedip, dan dia tidak bisa tidak mengingatkan. Zheng Cheng melambaikan tangannya, jangan khawatir, hanya seorang seniman bela diri dari lapisan surga ke-5, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu pada anakku. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia masih bisa melarikan diri. Apalagi, masih ada beberapa bulan lagi sebelum ia mendaftar ke universitas. Dengan kekuatannya saat ini, kurang lebih sedikit tidak aman. Saya berharap dia bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman tempur sehingga peluangnya untuk masuk ke universitas kelas 1 akan sedikit lebih tinggi. Ya, Direktur Zheng. Karena dia sudah mengatakannya, Song Hui tidak punya alasan untuk menolak dan segera melakukannya. Pada malam hari, di sebuah gudang terbengkalai di kota Black Moon, lingkungan sekitarnya sunyi dan tak berpenghuni. Siaping bersembunyi di ruang terpencil di gudang. Itu sangat tersembunyi, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Untuk menghindari pengejaran perusahaan beruang hitam, dia terus-menerus keluar dari pengepungan, dan kemudian memenggal 5 atau 6 gangster lainnya, tetapi juga menderita beberapa luka. Akhirnya, dia keluar dari pengepungan dan datang ke gudang ini untuk beristirahat sementara. Tapi setelah begitu banyak pertempuran sengit, dia sedikit banyak merasa lelah. Apalagi dia belum makan banyak sampai sekarang. Dia hanya lapar dan kedinginan. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku, Siaping, pasti akan mati dengan kejam. Siaping mengepalkan tinjunya. Dia tidak menyangka bahwa kelompok gangster ini akan begitu galak dan kejam, dan mereka semua adalah penjahat. Bahkan jika mereka melihat teman mereka mati, mereka bahkan tidak cemberut. Sebaliknya, mereka menyerang dengan ganas. Sesaat karena kecerobohan, salah satu pembunuh menebasnya dengan pisau. Tentu saja, dia juga menamparkan kepala pihak lain berkeping-keping dengan punggung tangan, memukulinya sampai berdarah dari tujuh lubangnya. Tapi bagaimanapun juga, dia juga menderita beberapa luka, dan keefektifan tempurnya juga sedikit melemah. Meskipun sedikit berbahaya, tapi aku tetap mengambil ramuan emas dan maju ke ranah murid bela diri. Mata Siaping berkedip, dan dia akhirnya mengambil keputusan. Menurut kekuatannya saat ini, jika dia terus seperti ini, itu akan menjadi jalan buntu. Dengan sekejap, dia membuka bungkusan di tubuhnya dan mengeluarkan ramuan emas. Grup-grup gelombang-gelombang. Siaping tidak mengatakan apa-apa dan menelan botol ramuan emas. Segera, dia merasakan energi seperti lava memasuki tubuhnya, lalu bergabung ke dalam darahnya, dan mengalir dalam pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya. Jantungnya berdegup kencang, pembuluh darahnya melonjak, ototnya membengkak, dan sepertinya ada aliran lahar di tubuhnya, seolah hendak meledak. Itu terlalu kejam. Dia akhirnya mengerti mengapa ramuan emas hanya bisa diambil oleh orang-orang setidaknya di langit ketujuh murid bela diri. Karena ramuan ini terlalu keras, orang biasa akan meledak dalam sekejap dan mati. Siaping merasa bahwa setelah ramuan emas ini memasuki tubuhnya, cairan emas, energi kekerasan mengalir dengan liar, terlalu keras, dan jantung, pembuluh darah, dan bahkan kepalanya sepertinya akan meledak. Ure yang immortal art. Dengan keras, dia segera menjalankan metode kultivasi mental ini dan memasang postur lima hati menghadap ke langit. Ki sejati yang sangat besar di tubuhnya mengalir, dan segera dantiannya tampak berubah menjadi tungku. Energi emas keras yang mengalir di tubuhnya tampaknya tertarik oleh kekuatan misterius, mengalir ke bagian dalam dantian, dan kemudian melalui pemurnian tungku, pemurnian, dan penghilangan kotoran, kekuatan obat yang keras benar-benar dihilangkan, hanya menyisakan energi paling murni dan paling ringan, lalu dituangkan ke meridian yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang diharapkan dari pure yang immortal art, itu terlalu kuat. Siaping menghela nafas. Benar saja, setelah sirkulasi truki seperti itu, energi kekerasan ini, seperti serigala liar yang jinak, menjadi sangat jinak. Sebenarnya, ini juga normal. Seni abadi yang murni, metode kultivasi teratas, bahkan dapat dengan mudah memurnikan energi kekerasan seperti esensi matahari, ramuan emas yang sepele tidak ada artinya sama sekali. Dia merasakan energi lembut ini mengalir ke dalam tubuhnya, dan setiap sel di tubuhnya tampak bersorak, seperti tauti yang tamat, terus-menerus menyerap energi ini, tumbuh dan berkembang. Ledakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika energi ini mencapai ekstrim, meridian langsung terhubung, dan siaping segera merasa bahwa truki dalam tubuhnya jauh lebih kuat. Bahkan pada saat ini, otot, meridian, tulang, dan kulitnya sangat diperkuat, dan bekas luka aslinya juga menyusut dengan cepat, lukanya pulih, seolah-olah dia telah diubah. Sejumlah besar truki mengalir di sekitar tubuhnya, seperti sungai yang deras, menabrak, dan aliran udara yang besar mengguncang tubuhnya, membersihkan debu di sekitarnya. Sukses, dipromosikan ke surga kelima murid bela diri. Siaping mengepalkan tinjunya, matanya menunjukkan secercah cahaya, dan hatinya melonjak dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Dia akhirnya menghubungkan meridian kelima, dipromosikan ke surga kelima murid bela diri, dan ki sejati di tubuhnya lebih dari setengah lebih kuat dari sebelumnya. Dengan keras, dia tidak bisa menahan pukulan, dan segera ada semburan udara di udara. Otot-ototnya melewati inci demi inci, seperti harimau atau beruang, dan kekuatannya sangat menakutkan. 28. Terlalu kuat, kekuatanku saat ini bahkan lebih kuat dari siong batian. Dengan retakan, siaping secara acak mengambil batu keras di tanah. Dia meraihnya dengan keras dan segera hancur. Setelah meremas beberapa kali lagi, itu benar-benar berubah menjadi serpihan batu dan mengalir keluar dari sela-sela jarinya. Dia juga merasa bahwa fisiknya sangat kuat. Setelah penempaan seni abadi yang murni dan bantuan ramuan emas, permukaan tubuhnya tampak memiliki lapisan cahaya kemasan, seperti berlian. Nyatanya, alam murid bela diri adalah alam tempering tubuh. Semakin kuat tubuh di alam ini, semakin baik untuk masa depan, dan semakin besar potensinya. Aku akhirnya mencapai lapisan kelima murid bela diri. Hasil seperti itu dianggap sangat baik bahkan di sekolah. Siaping mengepalkan tinjunya, mengeluarkan suara berderak seolah sedang meremas udara. Sebelumnya, siong batian hanya berada di lapisan kelima murid bela diri, dan itu sudah cukup untuk mendominasi sekolah. Orang-orang seperti Zhou Tayan, yang berada di lapisan ke enam murid bela diri, bahkan lebih jenius, cukup untuk masuk sepuluh besar sekolah. Menurut kekuatan Siaping, jika dia bertemu seseorang di lapisan keempat murid bela diri, dia dapat dengan mudah mengalahkan seseorang di lapisan kelima murid bela diri. Bahkan seseorang di lapisan ke enam murid bela diri mungkin bukan lawannya. Di antara para gangster yang mengelilinginya, sepertinya tidak banyak orang di lapisan ke enam murid bela diri. Mungkin dia akhirnya bisa menyingkirkan orang-orang itu, pergi ke stasiun, dan kembali ke kota Tian Sui. Tapi itu tidak aman. Lagi pula, para gangster itu juga punya senjata laser. Jika saya bertemu dengan sekelompok orang, itu akan sangat berbahaya. Mata Siaping berkilat, hatinya tenang. Meskipun kekuatannya telah meningkat, dia tidak sombong. Oh benar, sepertinya aku juga mendapatkan buku rahasia yang disebut teknik audio visual surga dan bumi. Jika aku bisa mempelajari buku rahasia ini, mungkin aku bisa meningkatkan kekuatanku. Memikirkan hal ini, dia segera membuka buku rahasia itu dan membacanya dengan hati-hati, terus berusaha mencari tahu. Menggunakan teknik pernafasan yang unik untuk bermeditasi, dan kemudian mematahkan acu poin Bai Hui untuk menghasilkan kekuatan spiritual yang misterius. Menarik, saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya. Siaping segera menutup matanya. Napasnya menjadi tenang, dan dia mulai bernapas sesuai dengan teknik pernafasan rahasia. Tiga napas panjang dan satu napas pendek. Dadanya naik dan turun secara ritmis, dan ada fluktuasi aneh yang samar di udara sekitarnya. Hanya dalam satu menit, dia menemukan bahwa seluruh dunia telah berubah. Dia merasa seolah-olah telah memasuki keadaan meditasi, dan jiwanya menyatu dengan langit dan bumi. Saat dia memasuki kondisi meditasi, kekuatan jiwa dalam pikirannya mulai bergerak, membentuk pusaran air besar yang bergemuruh dan bergetar. Bahkan udara terpengaruh oleh riak, mengeluarkan suara mendengung. Ketika kekuatan ini mencapai puncaknya, sebuah ledakan terdengar dan titik akupuntur Bai Hui di atas kepalanya tampaknya telah dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan jiwa misterius ini, menyebabkan retakan kecil muncul. Gumpalan kabut abu-abu mengalir keluar dari celah ini dan melayang di kedalaman pikirannya. Segera, Siaping merasakan kekuatan misterius yang lahir di kedalaman tubuhnya. Ini, ini kekuatan mental legendaris. Siaping menutup matanya. Saat kekuatan ini perlahan meluas keluar, dia merasa seolah-olah seluruh dunia telah cerah. Dalam radius 20 meter, tanah, debu, lumpur, kerikil, kertas, bahkan semut yang merayap di tanah, nyamuk yang beterbangan di udara, dan tetesan air yang jatuh dari jauh semuanya dapat dirasakan dengan jelas olehnya. Seolah-olah dia melihat dari sudut pandang Tuhan. Tidak, ini luar biasa, ini, ini kekuatan spiritual. Saya melakukannya, saya benar-benar berhasil mengolahnya. Siaping terkejut, dia hanya ingin mencobanya, tetapi dia tidak menyangka akan berhasil secepat ini. Dia bisa merasakan bahwa efek kekuatan spiritual terlalu besar. Bahkan dengan mata tertutup, dia bisa dengan jelas melihat sekelilingnya. Dalam jangkauan kekuatan spiritual, dia hanyalah dewa, mahatau dan maha kuasa. Tentu saja, ini hanya ilusi, tapi tidak bisa menyembunyikan kekuatan dari kekuatan spiritual ini. Perasaan ini, jantung siaping berdetak kencang. Tampaknya itu adalah naluri tubuhnya. Dengan pukulan, dia dengan lembut mengulurkan tangan kanannya, dan seekor lalat yang terbang di sekitar ditangkap dengan lembut di antara dua jarinya, tidak bisa bergerak. Kemudian, dia dengan lembut melepaskannya, dan lalat itu tampak ketakutan dan dengan cepat terbang menjauh. Legenda mengatakan bahwa pembangkit tenaga dari rilem prajurit bela diri sangat kuat. Mereka dapat menghindari senjata laser, dan bahkan misil tidak dapat mengunci mereka. Ini hanya di luar batas kecepatan reaksi sistem saraf manusia. Mata siaping berkilat, saya masih bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukan ini. Jika dia memiliki kekuatan spiritual, segalanya akan menjadi mungkin. Tidak mengherankan jika Black Bear Corporation sangat ingin merebut kembali teknik rahasia ini. Teknik rahasia ini terlalu penting. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan teknik rahasia biasa. Namun, tidak semua orang berhasil mengolah teknik rahasia ini, kata Sue Ying dengan cemberut. Sekarang, siaping juga tahu mengapa dia bisa mengolahnya dengan mudah. Tidak ada alasan lain, selain karena kekuatan spiritualnya kuat, setidaknya sepuluh kali lebih banyak dari orang biasa. Teknik rahasia ini adalah harta tertinggi bagi orang-orang dengan jiwa yang kuat, dan mereka dapat berhasil mengolahnya dengan santai. Tapi jika itu adalah orang biasa, bahkan jika mereka mendapatkan teknik rahasia ini, mereka hanya bisa menatap. Bahkan jika seseorang berhasil memasuki kondisi meditasi, kekuatan jiwa biasa tidak akan mampu mematahkan titik akupuntur bayhui. Hanya orang dengan jiwa yang kuat seperti siaping yang dapat dengan mudah mematahkan titik akupuntur, seolah-olah itu adalah kayu busuk. Yah, sepertinya seseorang akan datang. Saat ini, langit di luar sudah cerah. Tanpa sadar, dia sudah berkultivasi selama satu malam. Hati siaping tergerak, dan mata serta telinganya tajam, dan dia segera menyadari bahwa seseorang sedang keluar dari gudang. Namun, dia tidak khawatir. Setelah meminum ramuan emas, itu sudah mengisi kembali energi di tubuhnya, dan jiwanya penuh. Sekarang dia telah maju ke lapisan kelima alam murid bela diri, dia telah memperoleh kekuatan spiritual. Tidak peduli siapa yang datang, dia tidak takut. Wuss! Segera, tampaknya ada tujuh atau delapan pria kuat berpakaian hitam di luar gudang. Salah satunya adalah seorang pemuda berpakaian putih, dan wajahnya masih muda, tetapi dia adalah pemimpin kelompok ini. Pria muda berbaju putih itu tampak sombong, menatap salah satu pria pendek berbaju hitam. Apakah kamu yakin seseorang bersembunyi di gudang ini? Jika Anda berani berbohong kepada saya, apakah Anda tahu apa konsekuensinya? Tuan muda zeng, tentu saja saya yakin. Pria pendek berbaju hitam buru-buru berkata, Kemarin, saya mengamati selama satu malam, dan menemukan ada semburan suara aneh yang datang dari sini dari waktu ke waktu. Pasti ada seseorang di dalam. Awalnya, tidak ada yang akan muncul di sini, tapi tadi malam muncul, jadi saya curiga orang yang bersembunyi di dalam. Kemungkinan besar adalah orang yang dikejar oleh perusahaan beruang hitam, jadi saya datang untuk melapor. Bahkan jika ada setengah kebohongan, langit akan menyambarku dengan kilat. Dia bersumpah ke langit. Bagus sekali. Jika Anda benar-benar menemukan pembunuhnya, Anda akan melakukan pelayanan yang baik, dan akan diberi imbalan besar. Pemuda berbaju putih itu juga tahu bagaimana mengendalikan bawahannya, memberikan kencan manis setelah tamparan. Terima kasih, Tuan muda zeng. Pria pendek berbaju hitam itu langsung sangat gembira, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, terdengar suara mendesing, dan sebuah batu terbang keluar dari jendela gudang, sangat cepat, merobek udara seperti peluru penembak jitu. 29. Apa? Melihat hal tersebut, pemuda berjubah putih dan yang lainnya terkejut. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pria pendek itu terbunuh. Kepalanya dihancurkan oleh batu, dan tumpukan materi merah dan putih mengalir keluar. Rasanya seperti semangka telah meledak. Pria pendek ini setidaknya berada di lapisan keempat seni bela diri, tetapi dia terbunuh begitu saja. Dia bahkan tidak bisa melawan. Sialan, menghindar. Seorang pria berpakaian hitam berteriak dengan suara serak. Dia sangat berpengalaman dan secara naluriah merasakan rambutnya berdiri. Dia segera tahu bahwa mereka pasti telah diincar oleh seorang master. Tapi sudah terlambat. Wuss. Dalam sekejap mata, empat atau lima batu terbang keluar dari jendela gudang, seperti peluru penembak jitu, sangat cepat, tanpa suara merobek udara. Tiga atau empat pria berpakaian hitam pertama tidak bisa bereaksi secepat itu. Dengan beberapa poni, batu-batu itu sangat menakutkan dan menghasilkan kekuatan yang menakutkan, menembus dada mereka dalam sekejap. Segera, sebuah lubang besar muncul di dada mereka, dan jantung mereka meledak di tempat, mengeluarkan banyak darah. Dodge. Cepat dan menghindar. Jika kita tidak menghindar, kita akan mati. Ada musuh yang kuat di dalam gudang. Empat atau lima pria berpakaian hitam yang tersisa berteriak ngeri. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa gangster yang bersembunyi di gudang itu begitu menakutkan? Hanya batu-batu yang terlihat di mana-mana telah menjadi menakutkan seperti senapan sniper. Ini juga normal. Siaping dipromosikan kelapisan seni bela diri surgawi kelima, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia memiliki kekuatan besar 3.000 jin. Menurut kekuatan seperti itu, bahkan benda kecil pun akan menjadi senjata yang sangat menakutkan, apalagi batu. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Dikatakan bahwa beberapa ahli bela diri memiliki kekuatan ratusan ribu jin, dan mereka dapat mengguncang bumi dengan lambayan tangan. Karakter seperti itu bahkan bisa memetik daun dan menggunakannya sebagai pisau terbang untuk membunuh orang. Setetes air bisa diubah menjadi mortir dan menghancurkan sebuah kota. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seni bela diri. Berengsek. Pria muda berbaju putih dan kelima pria berpakaian hitam itu dengan cepat mengelak. Wajah mereka sangat berubah saat mereka mengelak ke tempat-tempat sekitarnya dengan rintangan, berharap untuk menghindari serangan musuh. Tapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa Xiaoping telah berlatih teknik agung audiovisual langit dan bumi dan mengembangkan kekuatan spiritual? Angin dan rerumputan dalam radius 20 meter semuanya berada di bawah kendalinya, dan keberadaan mereka tidak bisa disembunyikan. Wuss! Empat atau lima batu lainnya terbang keluar, menuju ke arah yang berbeda. Kekuatan mereka menakutkan, menghasilkan suara siulan di udara dan bahkan menciptakan percikan api yang menyelaukan. Dengan keras, dua batu menembus dinding semen. Dua pria kekar berbaju hitam yang mencoba bersembunyi di bawah sudut tembok tidak dapat mengelak tepat waktu dan kepalanya terkena batu di tempat. Kepala mereka meledak seperti semangka, dan mereka tewas seketika. Tiga pria berpakaian hitam lainnya mencoba bersembunyi di samping tong logam besar, tetapi batu itu menembus tong logam dengan kekuatan penetrasi yang mengerikan dan langsung meledak di tubuh mereka. Ah! Ketiga pria berjubah hitam itu menjerit saat tubuh mereka diterbangkan oleh ketiga batu itu. Mereka terbang puluhan meter di udara sebelum jatuh ke tanah. Namun, ketika mereka jatuh ke tanah, mereka meninggal dengan kematian yang mengerikan. Mata hitam mereka memutih, memperlihatkan ekspresi ngeri. Organ internal mereka benar-benar hancur oleh kekuatan batu itu. Bahkan dengan teknologi saat ini, mustahil untuk menyelamatkan mereka. Batu lain terbang keluar, meledak ke arah pemuda berpakaian putih dengan aura pembunuh yang dingin menggigit. Seperti meteor, itu akan benar-benar membunuh pemuda berpakaian putih itu. Kamu mencari kematian. Pria muda berpakaian putih itu berteriak dengan marah. Dengan dentang, dia benar-benar mengeluarkan pedang sepanjang satu meter dari tubuhnya dan menebas dengan keras, membelah gunung dan sungai. Dengan keras, batu itu terbelah dua di tempat. Potongannya halus. Jika kamu punya nyali, keluar dan lawan aku, Zheng Hua, selama tiga ratus putaran. Bersembunyi di gudang dan menyelinap menyerang, pria macam apa kamu? Teriak Zheng Hua dengan marah. Dia terkejut dan marah. Awalnya, dia membawa anak buahnya ke sini untuk membunuh si pembunuh, untuk memberikan kontribusi besar bagi ayahnya, dan untuk membiarkan orang lain dari perusahaan beruang hitam melihat betapa kuatnya dia. Dia juga berpikir bahwa dengan kekuatannya, selama dia menemukan pembunuhnya, dia akan dapat dengan mudah membunuhnya. Tidak perlu menyianyiakan usaha sama sekali. Siapa sangka bahkan sebelum dia melihat si pembunuh, semua anak buahnya sudah mati. Satu persatu, mereka dibunuh oleh yang lain. Bodoh, ini pertarungan, perang. Entah kamu mati atau aku hidup. Bagaimana aku bisa melawanmu selama tiga ratus ronde? Siaping mencibir di gudang. Sekilas dia bisa melihat bahwa Zheng Hua hanyalah siswa biasa, bunga rumah kaca tanpa pengalaman, jadi dia akan mengatakan kata-kata konyol seperti itu. Orang seperti itu tidak perlu ditakuti bahkan jika kultifasinya mencapai surga ke enam murid bela diri. Wuss! Dalam sekejap, Siaping mengepalkan tangan kanannya, pembuluh darah biru menonjol, menghasilkan kekuatan yang sangat besar, dan melemparkan sembilan batu sekaligus. Segera, sembilan batu itu terbagi menjadi lintasan yang berbeda dan menyerang, dengan jejak pesona yang tak bisa dijelaskan. Awalnya, kemampuannya melempar senjata tersembunyi tidak terlalu bagus, dan dia belum mempraktikannya. Namun, setelah berlatih teknik audiovisual langit dan bumi dan menumbuhkan kekuatan spiritual, segala sesuatu dalam radius 20 meter berada dalam kendalinya. Dalam kisaran ini, dia adalah dewa. Kemanapun dia menunjuk, dia akan memukul seratus tembakan. Meskipun teknik senjata tersembunyi semacam ini tidak sebanding dengan master top yang sebenarnya, itu cukup untuk membunuh tokoh-tokoh dunia bawah ini. Bajingan. Pemuda berpakaian putih, Zheng Hua, berteriak dengan marah. Merasakan niat membunuh yang mengerikan datang dari sisi berlawanan, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin, dan rambutnya berdiri. Sepertinya dia telah mengalami krisis hidup dan mati. Wuss. Bagaimanapun, dia juga seorang jenius, dan teknik pedangnya telah dilatih dengan sempurna. Dalam sekejap mata, dalam krisis hidup dan mati ini, dia menembus batas sebelumnya, dan dalam waktu singkat, dia benar-benar menebas sembilan kali, setiap pedang memancarkan kekuatan yang menakutkan. Dengan beberapa ledakan, sembilan batu di udara hancur berkeping-keping. Tapi sebelum Zheng Hua bisa menunjukkan ekspresi gembira, dia tiba-tiba merasakan ancaman kematian. Bayangan besar seperti harimau ganas, melompat keluar dari gudang, memancarkan oura ganas. Dengan deru, pihak lain benar-benar datang ke sisinya. Tapi sekarang, Zheng Hua baru saja menghancurkan sembilan batu, dan kekuatannya habis. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang tersisa untuk menahan serangan yang begitu mengerikan? Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Tidak, 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 kamu tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah Zheng Cheng, direktur perusahaan beruang hitam. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa meninggalkan kota Black Moon. Kamu juga harus mati, kamu juga harus mati di sini, mengerti. Zheng Hua akhirnya merasa takut, dan mau tidak mau berteriak. Boom gelombang-gelombang. Dengan satu pukulan, raungan samar harimau gunung yang ganas terdengar di udara, mengguncang langit dan bumi. Udara sepertinya telah memadat, dan tinju mendarat dengan kokoh di dada Zheng Hua. Dengan keras, seluruh tubuh Zheng Hua terbang seperti selembar kertas, meluncur puluhan meter, dan akhirnya jatuh ke dinding gudang. Jantungnya hancur di tempat, dan lubang berdarah muncul di dadanya. Matanya terbuka lebar, dan dia mati dengan keluhan yang tersisa. 30. Won. Melihat semua musuh ini terbunuh, Siaping juga menghela nafas lega, dan darah yang mendidih perlahan menjadi dingin. Jantungnya yang ganas berdetak hingga sekarang, dan tidak bisa berhenti untuk waktu yang lama. Dia merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Jelas, dia hanyalah murid biasa di surga ketiga seni bela diri. Bahkan sulit untuk masuk ke universitas kelas tiga. Akhir yang terbaik adalah mengikuti jejak ayahnya dan menjadi petugas manajemen kota, menjalani kehidupan yang damai. Tapi sekarang dia telah dipromosikan ke surga seni bela diri kelima. Bahkan karakter dunia bawah yang ganas ini dan yang kuat dari surga ke-6 seni bela diri dibunuh dengan tangannya sendiri dan diledakkan dengan pukulan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Siaping telah membuat lompatan. Hah? Bukankah ini ramuan pemulihan? Siaping melangkah maju dan mencari benda-benda pada pemuda berbaju putih itu. Benar saja, identitas orang ini tidak biasa. Hanya dengan melihatnya dengan santai, dia langsung menemukan 4 atau 5 botol ramuan pemulihan. Ramuan semacam ini dapat mengisi kembali kekuatan fisik dari surga ke-6 seni bela diri dan mengembalikan kis sejati yang hilang. Sebotol ramuan pemulihan semacam itu bernilai 100 ribu yuan. Bukan tiran lokal yang tidak mampu membelinya sama sekali. Diperkirakan ramuan pemulihan ini disiapkan oleh anak ini untuk hari hujan. Sayangnya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya dan secara pribadi dibunuh oleh Siaping. Sepertinya ada buku rahasia. Siaping juga melihat bahwa anak ini juga memiliki buku rahasia seni bela diri padanya, yang sepertinya disebut teknik pedang 3 bakat kiankun. Mungkin skill pedang yang dia pelajari sendiri dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Jika buku rahasia ini dijual, harganya mungkin setidaknya 1 juta koin federal. Pergi, pergi ke gudang dan lihat, sepertinya aku mendengar teriakan keluar. Tidak, apakah ada musuh di sana? Ayo pergi dan lihat, mungkin pembunuhnya telah muncul dan kita tidak bisa melepaskan angin dan rumput. Tiba-tiba, ada suara siulan di kejauhan. Pergerakan di sini barusan terlalu besar, dan itu juga menarik perhatian patroli perusahaan beruang hitam di sekitar, dan sekelompok orang bergegas mendekat. Tidak, aku harus pergi. Aku tidak bisa tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama. Kalau tidak, begitu aku dikepung, aku akan mati. Siaping segera menyimpan barang-barang ini dan melarikan diri dengan cepat. Hanya beberapa menit setelah Siaping pergi, sekelompok pria berpakaian hitam segera tiba di sekitar gudang. Mereka segera menemukan mayat tujuh atau delapan pria kuat berpakaian hitam tergeletak di tanah. Sialan, ini bukan penjaga keamanan perusahaan beruang hitam. Aku pernah melihat mereka di perusahaan sebelumnya. Kenapa mereka semua mati sekarang? Siapa yang membunuh mereka? Seorang pria berbaju hitam terkejut. Pria berpakaian hitam lainnya juga terkejut. Mereka tahu bahwa penjaga keamanan berpakaian hitam ini memiliki basis kultivasi dari lapisan surgawi keempat, dan beberapa bahkan mencapai lapisan surgawi kelima, tetapi sekarang mereka semua sudah mati. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya musuh itu. Lihat, ada juga orang mati di sana. Pria berpakaian hitam lainnya memperhatikan bahwa tidak jauh dari sana, tampaknya ada seorang pemuda berpakaian putih tergeletak tak bergerak di tanah. Dengan deru, seorang pria parubaya segera bergegas mendekat. Saat melihat penampilan pemuda berbaju putih itu, ekspresinya berubah drastis. Sudut mulutnya bergetar. Sial, ini putra Direktur Zheng, Zheng Hua. Tidak mungkin, dia putra Direktur Zheng. Saya mendengar bahwa Direktur Zheng memerintahkan putranya untuk mengejar pembunuhnya tadi malam, tetapi dia sudah mati sekarang. Itu pasti dilakukan oleh pembunuh itu. Kedua belah pihak bertempur dari jarak dekat, dan Zheng Hua terbunuh. Zheng Hua adalah satu-satunya putra Direktur Zheng. Sekarang setelah dia meninggal, bukankah Direktur Zheng akan menjadi gila? Ini masalah besar, segera laporkan. Sekelompok pria berpakaian hitam tampak bermartabat. Mereka tahu bahwa Zheng Hua adalah seorang jenius yang terkenal. Di usia muda, dia mencapai alam lapisan surga ke-6. Masa depannya tidak terbatas, dan dia selalu menjadi kebanggaan Direktur Zheng. Tapi sekarang jenius ini sudah mati, dan jantungnya meledak karena pukulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Begitu masalah ini diketahui oleh Direktur Zheng, saya tidak tahu seberapa besar kemarahan yang mengerikan akan meletus. Didi di gelombang-gelombang-gelombang. Segera, pria berpakaian hitam parubaya itu segera mengeluarkan komunikator dan melaporkan masalah tersebut ke perusahaan beruang hitam. Bagaimanapun juga, masalah ini tidak bisa disembunyikan, dan harus segera dilaporkan. Beberapa menit kemudian, di lantai atas sebuah gedung, Zheng Cheng, Direktur Perusahaan Beruang Hitam, juga menerima kabar tersebut. Segera, matanya menjadi hitam, dan dia meraung ke langit. Ah ah ah. Anda berani membunuh anak saya, tidak peduli siapa Anda, tidak peduli di mana Anda bersembunyi, tidak peduli seberapa besar latar belakang Anda, saya, Zheng Cheng pasti akan membunuh Anda dan mencabik-cabik Anda. Zheng Cheng mengeluarkan raungan yang menakutkan, dan udara mengepul. Dengan gedung sebagai pusatnya, ratapannya bisa terdengar dalam jarak 10 km. Lantai semen di atap terguncang oleh gelombang suara, dan itu benar-benar mengeluarkan suara retakan. Beberapa petugas keamanan perusahaan Beruang Hitam di dekat bagian atas gedung takut untuk mundur lagi dan lagi. Mereka tidak berani mendekat sama sekali, karena takut disakiti setelah ini. Direktur. Song Hui di sebelahnya menatap Zheng Cheng dengan cemas. Apa yang dia khawatirkan akhirnya terjadi? Zheng Hua adalah putraku, putraku satu-satunya. Zheng Cheng berteriak dengan marah, saya telah bekerja keras untuk membesarkannya selama 18 tahun. 18 tahun, saya tidak tahu berapa banyak sumber daya dan uang yang terbuang percuma, hanya untuk menjadikannya bakat. I Zheng Cheng tidak berguna. Sampai saat ini, saya hanya menyanyiakan seni bela diri tingkat ke-9. Itu semua pencapaian hidup saya, jadi yang bisa saya andalkan dalam hidup ini adalah putra saya. Tapi sekarang dia sudah mati, dibunuh oleh seorang pengkhianat, dan kerja keras selama 18 tahun sia-sia. Kamu bilang kamu tidak tahan nafas ini, kamu bilang aku tidak tahan. Dia sangat marah. Tidak tahan. Song Hui berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, benar-benar tidak tahan. Zheng Cheng mengepalkan tinjunya, hampir menggigit darah, dan berkata, sampaikan perintahku, biarkan semua orang di perusahaan beruang hitam keluar, blokir radius 100 mil, dan blokir stasiun, aku ingin anak itu tidak bisa untuk melarikan diri. Apakah dia tidak ingin melarikan diri? Saya menyegel seluruh area, saya ingin melihat di mana dia bisa melarikan diri. Setelah membunuh anakku, aku ingin melarikan diri, ku bilang padanya tidak mungkin. Begitu aku menangkap bajingan itu, aku akan mencabik-cabiknya. Bahkan teman, kerabat, dan orang tuanya, aku akan menangkap mereka bersama dan menghancurkan sembilan generasi. Dia mengertakkan gigi, dan dia sangat marah sehingga dia akan menjadi gila. Awalnya, dia ingin putranya mengejar si pembunuh, hanya untuk pengalaman, tetapi sekarang dia tidak mendapatkan pengalaman, bahkan nyawanya hilang. Bagaimana dia bisa rela? Jika dia tidak menangkap anak itu dan menyiksanya, dia tidak akan menyerah. Ya, Direktur, Song Hui segera turun untuk menyampaikan perintah. Wuss. Segera, perintah diberikan, dan anggota Black Bear Company yang didistribusikan di sekitar Black Moon City segera mengambil tindakan. Mereka muncul di jalan-jalan dan gang-gang di daerah ini, dan bahkan stasiun pun dipenuhi oleh orang-orang mereka. Mereka memeriksa setiap penumpang yang memasuki stasiun, dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa si pembunuh sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri.